Selamat malam, teman-teman semua. Makasih banyak teman-teman yang udah meluangkan waktunya Jumat-Jumat, malam. Mungkin tadi ada yang tidur siang, terus bangun-bangun jam 7 gitu kan. Makasih banyak yang udah datang ke kelasku, tepat waktu juga. Kali ini kita akan ngebahas tentang seks pernikah. Judulnya sih seks before marriage, tapi yaudah lah kita sebutnya seks pernikah gitu. Terus diterusannya tuh, nggak boleh. Eh, emang aku Tuhan gitu, ngatur-ngatur ya, karena disini bukan akan menjadi Tuhan yang ngatur hidup kalian gitu. Aku disini akan membantu teman-teman untuk mempertimbangkan kembali sebenarnya apa sih yang perlu untuk kita tinjau, apa sih yang perlu untuk kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk aktif secara seksual. Oke, selanjutnya. Perkenalkan lagi? Ya, oke. Perkenalkan lagi, nama aku panjang nih, Safira Rizki Mela Aziz. Tapi panggil aja, Tia. Misalnya cerita itu karena keluarga aku ada yang dulu dari kelimatan terus nggak bisa bilang F, jadi aku panggilnya pake T gitu, Tia. Aku disini sebagai educator di Sicilism. Dan aku sekarang masih mahasiswa, tahun ketiga psikologi. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ada insight menarik, atau ada momen-momen yang mungkin bikin teman-teman mau nge-share ke teman-teman, silahkan banget didokumentasikan, mungkin dengan story atau dengan post Instagram gitu, tag di aku, at Safira Mela, sama tag Sicilism juga ya. Oke, kita akan mulai. Di sini, ini bukan quote sih, ini aku yang bikin gitu, aku yang bilang bahwa sex is not just a penetration. Bukan hanya tentang penis masuk ke lubang vagina, tapi mereka berkelindan, mereka berkoneksi dengan physical, mental, dan social well-being kita. physical itu tentang kesehatan, mental itu kesehatan fisik, mental itu tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, dan social well-being, tentang bagaimana kita berkoneksi dengan orang-orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau misalkan kita ngomongin tentang boleh atau nggak boleh, perdebatannya kan di, kenapa kita nggak boleh, kenapa kita boleh, apa yang bikin kita boleh, apa yang bikin kita nggak boleh, gitu kan. Kita akan bahas satu-satu. Kenapanya? Yang pertama, kita ada yang namanya sexual value. Kalau teman-teman tahu atau pernah dengar yang namanya value, value itu adalah bagaimana kita menganggap suatu hal adalah hal yang baik. Kita memandang sesuatu sebagai hal yang prinsipal, yang penting untuk hidup kita, yang mengarahkan kita untuk nge-judge sesuatu itu baik atau buruk. Dan mungkin itu juga adalah proyeksi dari ideal self kita, kayak kita memproyeksikan, bukan memproyeksikan, tapi kita menganggap atau bermimpi menjadi orang ini. Jadi, misalkan aku nih, aku Pia, aku, meskipun aku sekarang kayak gini, tapi aku pengen Pia tuh orangnya yang kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Nah, itu juga mendorong aku untuk punya value-value tertentu. Misalkan aku pengen Pia tuh Pia yang alim, gitu. Oke, aku akan alim. Aku pengen jadi Pia yang pinter, gitu. Oke, aku akan belajar biar aku bisa mencapai ideal self versiku, gitu. Nah, di sini ada yang namanya sexual value. Sexual value ini adalah tuntunan untuk kita memutuskan, atau untuk kita mempertimbangkan, pertimbangkan antara kita mau seks di luar pernikah, maksudnya kayak sebelum menikah, atau kita harus nikah dulu, ataukah kita akan melakukan seks itu di luar pernikahan kita yang udah sah. Bagaimana kita meletakkan seks itu, dan apakah kita akan heteroseksual atau homoseksual. Jadi, tentang perilaku dan tentang seksualitas. Ada yang namanya sexual value, gitu. Nah, dari mana sih kita belajar tentang sexual value ini? Seksual value ini kita belajarnya dari banyak banget. Ini cuma tiga dari yang kita hadapi, gitu. Bisa teman-teman, ya oke, satu-satu aja lah, satu-satu dulu, gitu. Yang pertama ada orang tua. Iya dong, kita apa-apa pasti terpengaruh banget sama yang namanya orang tua, ya kan. Bangun tidur, bangun-bangun dari orang tua. Dulu, waktu kecil juga apa-apa, setelahnya sama orang tua, gitu. Nah, di sini, orang tua kan mereka menjadi sistem sosialisasi pertama, ya, di keluarga kita, di kehidupan kita, gitu. Yang ngasih tahu kita A dan B itu pertama kali orang tua, gitu, Kak. Nah, dalam penurunan value ini, aku mengkategorisasikan orang tua, itu ada dua. Mereka yang ngasih tahu value secara simple, kayak yaudah, hitam-putih aja, lo nggak boleh seks. Lo boleh seks. Atau nggak boleh, pokoknya intinya kamu nggak boleh MBA, gitu. Aku nggak boleh married by accident, gitu. Kamu boleh seks, tapi nggak boleh MBA. Nggak boleh MBA. Jadi kayak bentuknya cuma ngasih tahu aja pilihan iya dan tidak, hitam dan putih, gitu. Biasanya, bukan biasanya sih, tapi tujuannya kan sama-sama baik, ya. Sama-sama gimana caranya kita nggak dapat resiko-resiko yang kita malah hadapi, gitu. Tapi ada juga orang tua yang cenderung memakai eksplorasi, kayak ngajarin kamu dari A sampai Z, pertimbangan itu ini, 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 loh. Tapi mama akan lebih suka, atau kebetulan keluarga ini jarang ada yang nggak gitu. Jadi meskipun mereka menghadirkan pilihan yang banyak, menghadirkan pertimbangan yang banyak, tapi tetap aja penurunan value itu ada arahnya, gitu. Jadi ada yang namanya value keluarga. Ada yang namanya value keluarga yang mungkin diturunkan dari orang tua baik secara tegas maupun nggak tegas, gitu. Nah, di sini, penelitiannya si Ferti ini bilang bahwa wacana ketika orang tua menurunkan value ini cenderung berfokus pada bagaimana seks pernikah ini menjadi masalah. Bukan tentang pemberian fakta-fakta atau edukasi yang menyeluruh, tapi oke menyeluruh, tapi mungkin mengarah sebagai masalah, gitu. Dan dikaitkan dengan kesukensi negatif yang membahayakan peluang di masa depan. Sehingga anak-anak itu, atau anak-anaknya mereka, atau kita nih, dianjurkan untuk berpantang, atau nggak sama sekali, nggak melakukan pernikah sama sekali. Itu reasonable. Karena sebenarnya lagi-lagi kita balik ke selain pertama tadi, seks tuh nggak cuma tentang pedetrasi, tapi tentang konsekuensi yang ada di sekitar kita, gitu. Apa sih imbas dari wacana ini, cara penelitian film ini? Imbasnya, kita dalam memutuskan mau seks pernikah atau nggak, kita cenderung kebayang sama yang namanya rasa takut, atau rasa takut akan konsekuensinya, atau penolakan. Padahal sebenarnya, meskipun seks itu dekat dengan banyak konsekuensi, itu bisa dipertimbangkan secara sehat. Kayak gitu. Itu tentang orang tua. Jadi, intinya, most likely orang tua, karena mungkin nggak semua orang tua dan anak privilege enough ya, untuk ngomongin ini secara konstruktif, dan konsekuensinya karena begitu banyak, jadi yaudah, disimplify aja. Kalau ini tuh masalah, ini tuh susah, ini tuh mendiga usaha, gitu. Dari orang tua. Dari kultur. Kita kebetulan di Asia, dan aku kemarin nemu jurnalnya Asia, Asia Tenggara nih sebenarnya langsungan. Asia Tenggara, karakteristik kita tuh mengutamakan nilai keluarga, yang tadi kita dapet nih di orang tua. Dan, sistem-sistem sosial yang komunal, atau, kita tuh nggak hidup sendiri, tapi, kita juga diperhatiin nih sama tetangga, kita juga diperhatiin nih sama saudara-saudara kita yang di luar, gitu. Jadi, kita nggak bisa naif bilang, kalau sekarang tuh semua udah individualis, kita udah dapet asupan televisi yang banyak, yang kita mikir kayak, yaudah, nggak apa-apa kok ini urusanku, gitu. Ini urusanku nggak usah ngurusin. Nggak bisa naif kayak gitu, nggak bisa ditolak gitu aja. Tetap kita punya kultur yang cenderung ada di sekitar kita, karena kita kebetulan ada di Asia Tenggara, gitu. Yang dari dulu diajarin buat komunal. Terus, yang ketiga ada agama. Ya, ya kebetulan nih teman-teman, ada yang namanya agama gitu di hidup kita, dan, aku udah mencoba nyari di Google, udah diskusi juga sama teman-temanku dari berbagai agama. Dulu aku juga nggak belak agama muda. Setauku, memang agama itu semuanya melarang perjinahan. Melarang perjinahan. Nah, di sini, ya itu baik. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, gitu. Kalau Hindu katanya, kalau nggak salah, namanya paradara, gitu kan. Nah, ini tuh, ini oke lah ada agama, gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita meletakkan agama ini dalam hidup kita. Apakah dia adalah sesuatu yang sertifikan buat hidup kita? Apakah itu adalah sesuatu yang kita pegang terguh? Yang kita jadikan patokan nilai, gitu. Dan bagaimana kita mempersepsikan Tuhan, gitu. Apakah kita cenderung melihat Tuhan sebagai zat yang maha pengampun, atau justru yang punya banyak konsekuensi di baliknya. Itu adalah bagaimana kita bagaimana kita meletakkan sosial learning ini dari orang tua, kultur sama agama, itu ada pengaruhnya apa sih ke kita? Signifikansinya apa sih? Kayak gitu. Jadi, perlu teman-teman sadari ya kalau ada yang namanya tiga ini, gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih pertimbangan apa aja sih, atau dari mana sih kita belajar tentang value ini. Ketika kita udah punya value tertentu, tapi kita mungkin terdorong untuk melakukan sesuatu, dan itu nggak kongruen antara nilai dan perilaku kita, atau prinsip dan perilaku kita, kita akan mengalami yang namanya cognitive disonance. Cognitive disonance ini tuh singkatnya gini, lo tahu kalau nggak boleh? Lo tahu kalau lo nggak bisa, tapi lo ngelakuin. Itu namanya cognitive disonance, gitu. Jadi, berkontradiksi antara apa yang kamu mau sama apa yang kamu percaya sama apa yang kamu mau lakukan, gitu. Nah, yang bikin teori ini, namanya kan Len Festinger nih, emang udah teori lama sih, tahun 57 gitu. Dia bilang bahwa meskipun ada perdebatan antara cognitive disonance ini, manusia tuh tentu gimana caranya koheren, gimana caranya sejalan. Meskipun tadi awalnya berbeda, tapi gimana caranya sejalan. Entah perilakunya yang kalah, entah prinsipnya yang kalah. Nggak tahu gimana caranya. Nah, kalau misalkan kita telisik lagi teori di balik itu, kan ada banyak nih alternatif teori yang bisa menjelaskan, atau atau menjelaskan hal itu, kalau teman-teman ingat, tadi aku ngebut ideal self, itu bisa menjelaskan hal ini juga, gitu. Kita kayak punya proyeksi, ini loh diri kita yang kita mau, diri kita yang kita anggap baik, diri kita yang kita anggap sesuai sama nilai-nilai kita. Tapi kita actual self-nya nggak kayak gitu. Dan pada akhirnya nggak kongruen, kan? Akhirnya kita stress sendiri, gitu. Akhirnya cognitive resource ini menjadi stressor juga, gitu, buat kita. Makanya itu kenapa value itu penting untuk kita bener-bener telusuri sebenarnya apa sih yang aku mau? Sebenarnya apa sih yang aku yakin? Kayak gitu. Nah, di sini aku sudah mencoba mencoba mengumpulkan beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri, gitu. Yang pertama, apakah kalian merasa ini adalah hal yang baik? Ini kita ngomongin primarital sex, ya. Langsung aja konteksnya primarital sex. Apakah teman-teman merasa bahwa primarital sex ini adalah hal yang penting buat hidup teman-teman? Terus, seberapa pentingnya sih primarital sex ini? Seberapa pentingnya sex buat hidup teman-teman, gitu? Apakah teman-teman nggak bisa hidup tanpa sex? Apakah teman-teman merasa ini adalah cara yang paling signifikan dalam membangun hubunganku sama pesawatku sekarang? Diterusin lagi, teman-teman, apa sih sebenarnya impact-nya dari primarital sex ini? Yaudah, langsung sex aja lah ya. Mau primarital, mau marital. Pokoknya sex itu lebih dari teman-teman, gitu. Terus, yang ketiga, apakah teman-teman merasa nggak apa-apa kalau misalnya orang yang kita respect, orang yang kita hargai, tahu kalau ini adalah hal yang penting buat kita? Misalkan orang tua, gitu. Atau mentornya teman-teman, orang yang selama ini ngajarin teman-teman, orang yang selama ini mendorong teman-teman untuk berlaku hal baik, apakah dia akan mendukung kita melakukan itu, gitu. Apakah itu mereka cukup bisa respect sama keputusan kita, dan apakah kalau misalkan mereka nggak respect, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu kebaikan gitu, teman-teman. Terus, apakah teman-teman pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya emang ini loh indikasinya kenapa ini menjadi penting buat aku, ini kenapa ini menjadi penting buat aku? Teman-teman pernah nggak melakukan sesuatu yang bikin teman-teman yakin bahwa itu tuh baik buat diri teman-teman. Terus, yang kelima, apakah ketika ada orang lain meragukan teman-teman, atau ketika orang lain kayak, ih, lo kok kebuka banget sih tentang hal kayak gitu, kok lo ngelakuin itu sih, lo yakin kayak gitu? Apakah teman-teman udah tetep nih, udah yakin sama diri teman-teman sendiri, kalau itu tuh nggak apa-apa. Jadi, dia dimantepin lagi ke teman-teman, karena lagi-lagi yang namanya value itu penting gitu loh, biar kita punya prinsip. Terus, yang terakhir, ini sama kayak aku omongin tadi, apakah ini sesuai dengan pandangan atau orang yang kalian anggap ideal tadi? Ya kan? Does this fit in with your vision of who you are? Apakah ini sesuai dengan konsep ideal self kalian? petayakan ini lagi kembali ke teman-teman untuk biar tahu sebenarnya kita tuh maunya apa sih? Sebenarnya apakah ini bener-bener yang kita mau? Nah, kadang, karena kita lagi memproses ini, kita kan dekat nih sama teman-teman kita, kadang mereka juga memberikan pengaruh gitu. Even si Volpe, Volpe ya, panggil aja Volpe gitu ya, dia bilang bahwa perlaku seksual itu sebenarnya banyak dipengaruhi sama perasaan kita untuk telah diterima sama teman-teman kita. Atau mungkin kita ada tekanan dari teman-teman kita untuk melakukan seks. Untuk melakukan seks dan kita akhirnya melakukan seks karena kita ditekan sama teman-teman kita gitu. Atau kita pengen untuk fit in sama kehidupan sosial kita. Dan pada akhirnya kita kayak bias gitu nggak melakukan seks karena emang benar-benar kita mau bukan karena kita benar-benar memahami apa yang kita mau gitu. Nah, coba nih dibalikin lagi ke teman-teman. Di checklist nih ada empat pertanyaan. Empat pertanyaan yang saya ditayain ke teman-teman. Kayak apakah teman-teman melakukan seks ini karena teman-teman malu kalau misalkan teman-teman nggak ngelakuin ini. Karena teman-teman merasa bahwa semua orang kok kayaknya ngelakuin ya. Padahal sebenarnya enggak. Mereka mungkin ada yang gimmick doang gitu kayak biar ya tipikal anak-anak zaman sekarang lah yang gitu-gitu gitu. Ditayain lagi ke teman-teman. Apakah ini karena teman-teman melakukan seks ini karena teman-teman nggak bisa untuk bilang enggak. Nggak tahu gimana caranya bilang enggak. Kalau misalkan kayak gitu artinya teman-teman punya ke kanan dong. Iya kan? Terus yang ketiga oh iya teman-teman merasa bahwa semua orang lakuin itu gitu. Padahal ya bener tadi. Mungkin salahku juga yang enggak melamirkan data di sini tapi sebenarnya ada kok datanya kalau sebenarnya enggak benar-benar 80% atau 90% gitu. Mungkin masih kayak di bawah 80% lah. Terutama yang di Indonesia sendiri ya. Terus kayak having sex will make you popular. Popular kayak enggak juga. Enggak ada yang mikirin itu gitu. Kayak ya mungkin ada tapi itu bukan pemikiran yang dibenarkan juga kan. Jadi ini sama sekali enggak usah untuk dianggap bahwa seks itu bikin kamu popular. popular. Terus yang kedua ada yang namanya partner pressure. Sebenarnya aku enggak enggak ingin memberikan pandangan yang binar ya antara laki-laki sama perempuan gitu. Aku enggak pengen teman-teman atau kita semua di sini menggeneralisir bahwa laki-laki itu kayak gini perempuan itu kayak gini. Enggak. Tapi memang I've been speaking scientifically speaking ada datanya nih bahwa biasanya laki-laki itu tertekannya karena peer pressure. Karena mungkin ada ada tuntutan performansi seksual di hidup mereka yang mungkin ini efek dari apa ya maskulinism gitu ya. Kayak mereka dituntut untuk menjadi maskulin dan ini adalah nilai nilai maskulin yang perlu untuk mereka ikuti gitu. Dan setelah mereka punya apa ya tuntutan performa tadi mereka ngajak pasangannya dalam artian kali ini cewek gitu untuk melakukan seks terus mereka kayak gak mau gitu kan karena mungkin mereka gak ada tuntutan itu juga gitu. Terus dianggapnya pasangannya ini yang perempuan-perempuan ini itu kayak lemah nafsu gitu terus kayak mungkin dianggap dianggap gak compatible gitu loh dan akhirnya perempuannya terpaksa untuk melakukan itu. Jadi itu itu kayak ritmanya itu kayak gitu-gitu loh. Tapi ini gak bisa digitalisir ya teman-teman. Ini ini bahkan dalam jurnalnya pun bilangnya kayak sometimes jadi gak semuanya kayak gitu. Nah itu kenapa teman-teman perlu untuk menyadari sebenarnya kenapa sih atau ajakan seksnya itu sebenarnya berdasarkan apa sih kalau misalkan teman-teman dalam relasi hubungan interpersonal. Kayak gitu. Terus yang ketiga apakah teman-teman benar-benar tahu gitu. Dicek lagi ke diri teman-teman apakah teman-teman benar-benar tahu ada yang namanya seksual heart risk. Karena kalau misalkan kita ke coach yang awal kan ada fisikal ada mental sama ada sosial. Tadi kan ada yang udah ngomongin yang sosial gitu kan. Sekarang kita ke yang fisikal lah. Yang fisik gitu. Yang pertama ada fisikal seksual readiness. Kalau diundang-undang dibilangnya itu 19 tahun. Sekarang kita telusuri kenapa bisa 19 tahun. Jadi kita puber dulu aku puber waktu SD 2012. Tahun baru lagi bakar jagung terus kebel-tipis terus tahu-tahu bingung gitu mah ini apa gitu. Jadi umur aku 12. Most likely perempuan itu memang pubernya di umur 10-14 tahun. Laki-laki di umur 12-16. Nah ketika kita puber kan mulai ada nih organ-organ yang tumbuh. Organ-organ yang khusus untuk reproduksi kan sebenarnya mereka kayak mulai berevolusi bekerja sesuai kodratnya gitu. Nah itu tuh sedikit demi sedikit meskipun memang bisa dikatakan udah bisa hamil ya ketika kita pertama kali hide gitu. Tapi mereka belum matang nih. Sedikit demi sedikit 4-5 tahun kemudian itu baru bisa beneran tulang tanggulnya udah sesuai spermanya udah bisa tumbuh udah bisa membawa zat-zat yang baik terus cervixnya juga udah tumbuh dengan sempurna. Jadi itu itungannya tuh kalau secara medis 4-5 tahun setelah kita pertama kali pubertas. Kalau pertama kali pubertasku 12 ya berarti mungkin aku bisa dikatakan sih apabila aku 17 tahun. Nah kenapa bisa 19 tahun? Karena yang tadi paling lama kan berapa sih? 10-14 tambahin 5-19 deh kayak gitu. Itu nalarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di bawah itu bisa jadi kita lebih rentan untuk terkena mulai dari STI terus mungkin kanker juga bisa karena kita belum siap kan tadi organik tapi belum-belum udah disuruh untuk langsung kayak gitu. Terus STI transmission protection kalian bener-bener tahu enggak gimana kalau ada yang namanya penyakit neuroseksual tahu itu dulu tahu apa enggak kalau ada yang namanya IMS kalau misalkan tahu transmisinya gimana kalian tahu enggak gimana caranya mereka bisa nyampe ke kita ada yang oral ada yang anal ada yang vaginal ada yang skin to skin ada yang apalagi ya ya dari manapun itulah atau dari darah kalian tahu enggak mana-mana aja terus kalau udah tahu transmisinya kayak gimana tahu enggak proteksinya tuh kayak gimana caranya gimana apa yang bisa teman-teman cegah usahakan untuk mencegah itu karena ya lagi-lagi itu punya resiko dan kalau misalnya kita mengingat lagi tadi kan kita budaya komunal yang menanggung itu itu enggak cuma kita yang menanggung itu bisa pasangan kita juga bisa keluarganya pasangan kita juga bisa keluarga kita juga bisa sekeluarga besar jadi baik lagi ke situ kalian tahu bener enggak transmisinya sama proteksinya kayak gimana kalau misalkan udah tahu gimana sih caranya kita bisa masukkan kalau usaha kita tuh enggak sia-sia kita tahu dari mana kalau misalnya kita benar-benar enggak tertular udah tahu belum simptomnya kayak gimana kalau misalkan tertular tanda-tanda enggak gimana aja dan teman-teman apakah yakin gitu kalau misalnya STI atau EMS itu tuh bisa PTW yang belum tahu STI itu seksual transmitted infection EMS itu infeksi menulara seksual gitu ya nah tadi aku mau ngomong apa oke teman-teman perlu yakin kalau ini tuh bisa terjadi pada siapapun enggak harus panita dewasa enggak harus pria dewasa enggak harus orang yang harus yang udah berkali-kali melakukan hubungan seksual tapi orang yang pertama kali pun juga udah bisa gitu loh jadi apakah teman-teman udah yakin sama resiko-resiko itu udah siap belum untuk menangkungnya gue gak doain tapi ya itu ada gitu apakah teman-teman siap untuk mengatasi itu itu balikin aja ke teman-teman terus yang ke berapa ya dia berarti empat keempat ada yang namanya resiko untuk hamil lelayat dong ngapain kita seksual gak buat hamil ini secara secara biologis emang kita disuruh sama Tuhan buat kayak gitu gitu kita emang didesain untuk kalau disini sih bahasanya procreation ya atau apa sih kayak reproduksi reproduksi yang genia sama kayak kita namanya procreation tapi disini kita kan boleh kan bidatang ya kita manusia juga gitu yang udah punya akal kita hidup di sistem sosial yang sebikan rupa tadi aku jelasin di awal jadi kita perlu untuk procreation yang bertanggung jawab responsible procreation kita perlu untuk mempertimbangkan semuanya nah karena kita tahu nih secara natural kita emang disuruh sama prinsip evolusioner kita untuk melakukan hal itu berarti kita tahu dong kalau sebenarnya gak apa-apa kita merasa terangsang emang kodratnya kayak gitu emang naluriah kayak gitu anyway bagi teman-teman yang belum tahu terangsang itu kayak gimana terangsang itu emang kayak apa ya kan kita didesain untuk tertarik sama lawan jenis sebenarnya sebenarnya kita ya oke lah didesain untuk tertarik sama orang lain gitu tertarik ini tuh dalam konteks untuk procreation tadi ya mungkin teman-teman alami ketika naksir gitu nah ketika teman-teman naksir orang atau menganggap orang atraktif kan kita kayak jantungnya terpompa gitu kan kayak kita excited terus kita pengen deket-deket sama dia terus secara gak yang harus langsung bayangin seks sama dia gitu tapi kayak kita pengen sama dia terus kita kita jadi lebih intens untuk untuk ber berinteraksi sama dia gitu nah ketika terangsang itu tuh mulai yang tadi jantungnya bertak kencang sampai mungkin teman-teman mulai membayangkan ada fantasinya gitu loh atau mungkin di beberapa kasus ada yang bagi perempuan gitu vaginanya terasa mulai berkedut juga karena kayak mungkin berharap ada penis disana gitu terus kayak yaudah gitu itu salah satu botok horny dan itu gak masalah itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan secara alamnya emang kita bisa 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 melakukan itu gitu bisa ada tendensi untuk kesana nah tapi bukan berarti kalau misalnya kita udah sangi bukan berarti kalau misalnya kita udah terang terus kita boleh langsung gas aja gitu enggak sayang gak gitu caranya karena ada banyak pertimbangan karena ada banyak konsekuensi kita juga perlu pinter-pinter dong ada kok cara untuk menyalurkan energi seksual kita gak harus dengan hubungan seksual bisa dengan masturbasi misalnya atau phone sex virtual sex gitu atau ngeliat porno pastikan itu ethical ya karena itu hal yang dosa tapi gak dosa-dosa amat ethical porn gitu atau mungkin teman-teman mau menyalurkannya ke olahraga gitu misalnya atau teman-teman mungkin mau menyalurkannya ke meditasi biar teman-teman bisa main full lagi sama badan teman-teman jadi enggak semua-mua perasaan-perasa harus diturutin gitu terus yang ketiga setelah teman-teman tahu nih secara secara alamnya emang kita terdorong untuk itu tapi kita juga gak mau untuk menyalurkan seksual energi kita ke hal-hal kayak gitu oke lah silahkan gitu tapi gunakan kontrasepsi sesuai yang teman-teman butuhkan kenapa? ya karena ada resiko hamil ya karena kalian saking gara-gara emang disuruh sama bukan disuruh sama Tuhan sih kayaknya emang emang arahnya tuh mau punya anak gitu loh karena emang belum siap untuk punya anak yaudah pakai kontrasepsi gitu gitu teman-teman terus tadi kita udah ngomongin tentang resiko hamil terakhir nih mulai tadi kita udah ngomongin value kita udah ngomongin tentang resiko hamil resiko kesehatan seksual maksudnya ada yang ketiga apa ya oh pressure dari partner sama teman gitu mungkin itu teman-teman sendiri bisa jadi setelah teman-teman selesai membuatkan tempat itu tadi kita sendiri nih yang sebenarnya kita belum siap sebenarnya apa sih tanda-tandanya belum siap aku gak ada patokan khususnya sih gak ada rumusan pasti gitu terkait halin tapi kayak teman-teman bisa ngecek kayak misalnya teman-teman belum berani buat beli kondom gak terbuka untuk beli kondom atau gak siap untuk nyopot baju untuk dilihat telanjang sama pasangan teman-teman gitu atau mungkin teman-teman merasa bahwa kayaknya aku bakal menyesal ini deh atau bisa jadi teman-teman berekspektasi kalau ini tuh akan akan sempurna gitu kayak kayak Bridgerton tau kan yang di Netflix itu kayak Bridgerton kan itu kayak wah cantik banget hebat banget kayak estetik banget gitu padahal sebenarnya seks tuh gak kayak gitu ada ada bodily flip kayak ada cairan-cairan tubuh yang akan keluar juga kalau misalnya teman-teman punya ekspektasi yang tinggi ya kebetulan bisa aku bilang kalau teman-teman belum siap secara mental karena gak gitu seks tuh agak jijik-jijik juga tapi gak masalah gak apa-apa itu emang kita tuh seperti itu itu emanatornya kita seperti itu atau teman-teman merasa bahwa seks ini tuh untuk dari teman-teman sendiri jadi bukan untuk proses bersama sama pasangan teman-teman mungkin dari situ aku bisa bilang kalau teman-teman belum siap secara mental jadi pastikan dulu bahwa emang teman-teman udah mencapai state dimana teman-teman tau konsekuensinya tau untuk itu buat siapa dan gimana sih sebenarnya kita bisa melakukan ini gitu gitu nah tadi kan kita udah ngomongin tentang gak-gak siapannya disini aku mau bilang bahwa kalau misalkan kita memaksakan semua individu untuk bisa melakukan seks atau untuk melakukan seks itu tuh too much pressure gitu loh ya kan ya ngapain kita dipaksa untuk untuk melakukan itu padahal sebenarnya pertimbangannya banyak padahal sebenarnya itu gak sesimpel itu jadi seks adalah sesuatu yang hanya kalian yang bisa memutuskan kesiapan orang tuh beda-beda kemauran tuh beda-beda kita gak bisa dipaksa untuk melakukan seks baik itu disuruh sama temen baik itu disuruh sama konsep diri kita yang sebenarnya kita sendiri belum siap baik itu disuruh sama siapapun itu gak bisa gak ada gak ada orang yang boleh menekan kita untuk melakukan seks kalau misalkan kita belum siap ini aku udah apa ya bikinin gitu sebenarnya gimana sih caranya kita bisa menolak kalau misalkan temen-temen menolak ya menolak ajakan seks bagi orang lain tanpa bikin mereka tersinggung atau bikin mereka mungkin gak enak sama temen-temen gitu jadi tetap tetap menghormati mereka sebagai meskipun mereka punya desires untuk having sex sama kita tapi ya yaudah katakan aja kalau misalkan kita belum siap gitu yang pertama kayak kita udah tau nih konsekuensinya dan aku rasa itu akan mengganggu kalau misalkan aku akan terkena konsekuensinya gitu aku punya punya impian aku punya proyeksi aku akan ngapa-ngapain di beberapa tahun ke depan dan aku gak siap kalau misalkan waktuku terpuras untuk menghadapi konsekuensinya temen-temen bisa ngomong kayak gitu terus kalau misalkan temen-temen dipaksa nih sama pasangan temen-temen bilangnya kayak oh kayak gitu karena aku sayang kamu kamu gak sayang sama aku apa kamu gak mau apa sama aku gitu lah kalau misalkan kamu sayang sama aku ngapain kamu maksa berarti kamu belum menghargai belum menghargai prosesku gitu belum menghargai prosesku dalam mencerna sebenarnya aku tuh mau kayak gimana dalam hal kayak gini sampaikan aja itu ke pasangan temen-temen atau mungkin aku merasa bahwa aku belum siap ini belum jadi prioritasku dan yaudah gak apa-apa kok itu cuma seks doang itu gak terlalu penting kita masih bisa merekstresikan rasa timba kita dengan quality time dengan dengan nulis surat bareng gitu jadi ada banyak ekspresi kita yang bisa kita ekspor lagi selain seks kayak gitu atau temen-temen bisa bilang bahwa aku belum yakin sih aku belum yakin sama hal ini aku belum yakin apakah ini bener-bener hal yang mau aku lakuin bilang aja kayak gitu dan oh iya even safer sex kayak tadi aku udah bilang aku belum bilang kayak mungkin temen-temen bisa menggunakan kontrasepsi A, B, C sampai Z itu pun gak completely safe gitu temen-temen masih punya resiko kondomnya sobek masih punya resiko copot di dalam kondomnya atau apapun itu jadi bahkan aku mau aku bisa bilang bahwa jaminan yang paling 100% kamu gak kena IMS atau kamu gak hamil itu ya cuma abstinence itu jaminan yang paling jaminan yang paling apa ya mutakir lah yang paling kalian bisa percaya gitu gak bisa juga gak bisa juga IMS pun juga bisa lewat skin itu skin ya pokoknya hamil lah ya hamil paling gak itu kalian masih bisa punya resiko hamil meskipun temen-temen udah punya kondom tapi emang meminimalisir jauh sih terus ya ini adalah alasan-alasan atau cara-cara mengkomunikasikan yang bisa temen-temen katakan ke pasangan temen-temen atau siapa putih yang mengajak temen-temen berhubungan seksual nah tapi di sisi lain aku juga mau bilang gitu sebentar aku mau pindah nah tadi kan aku bilang bahwa kita tuh terlalu ditekan gitu loh untuk semuanya berhubungan seksual kita gak bisa ditekan gitu aja kan untuk lakukan seksual tapi di sisi lain kita juga terlalu banyak mengalami tekanan untuk dipaksa tidak melakukan seksual melakukan hubungan seksual ya kan lagi-lagi aktif gak ya kita untuk melakukan hubungan seksual itu cuma kita yang bisa ngatur mau kita iya mau kita enggak itu gak boleh ada yang melakukan kita gitu nah sekarang pertanyaannya kapan sih kita bisa siap kapan sih kita bisa dikatakan siap gitu secara 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 mental dan fisikal gitu disini aku udah coba ngelist udah coba ngelist sebenarnya apa sih tanda-tandanya kita udah dikatakan siap secara mental maupun fisikal gitu yang pertama kita banyaknya ke value kita udah tau nih sebenarnya apa sih yang kita rasain terkait berlaku aktivitas seksual ini dan apakah itu nyaman buat kita apakah itu sesuai dengan value kita itu terus yang kedua kita tau bahwa kita ya sebenarnya intinya dibalik aja sih sama yang kita omongnya di awal kita dibalik aja gitu disini kalau misalnya kita udah siap gitu kita merasa bahwa kita gak ditekan sama teman-teman maupun sama pasangan kita ini adalah hal yang benar-benar kita mau gitu dari awal kita merasakan dorongan seksualnya kita olah konsekuensi yang kemudian emang kita mau untuk dorongan itu terus yang ketiga kita tau bahwa ya oke kita tau atau aware sebenarnya reaksi orang-orang di sekitar kita tuh kayak gimana sih apakah kalau misalkan keluarga kita tau kita aktif secara seksual mereka gak apa-apa dan kalau misalkan mereka gak kalau misalkan mereka kenapa-napa dengan keputusan itu apakah aku siap dengan konsekuensinya kayak gitu jadi kita udah mempertimbangkannya gitu terus yang keempat pasangan kita entah itu FBB entah itu one night stand entah itu komitmen apakah pasangan kita adalah orang yang bisa kita percaya gitu ibarat gini bukan ibarat contohnya gini dia misalnya bilang secara konsensual bilang bahwa dia kan pake kondom tapi di tengah-tengah dia gak pake kondom kan berarti dia gak bisa dipercaya gitu dan dia bisa membangun kita atau bisa membantu kita menyeluruhkan hasrat kita hasrat seksual kita itu yang aku maksud dengan trustworthy jadi kamu bisa percaya dan nyaman sama dia gitu mau apapun itu bentuk komitmennya terus yang terakhir dari semua pertimbangan yang udah tadi aku kasih meskipun nanti masih ada banyak pertimbangan lain yang mungkin ada di hidup teman-teman tapi teman-teman udah mempertimbangkan semuanya gitu gak cuma karena gak cuma karena disuruh gak cuma karena pengen tapi gak mikir gak cuma karena ngetrend gak cuma karena apa gak cuma karena penasaran tapi gak mikir tentang konsensinya tapi teman-teman emang udah mikirin semuanya nah disini si Wellings nih aku gak tau sih si Wellings gak tahu apa belum tapi dia bilang bahwa seksual readiness atau kita bisa dikatakan kompetensi secara seksual itu gak sesimpel umur kita udah cukup yang 19 tahun tadi gak sesimpel itu tapi ketika kita bisa dikatakan kompetensi secara seksual apabila yang kita lakukan itu udah bisa konsensual baik itu dari kita sendiri maupun orang lain dan autonomous alias emang dari kita emang dari kita sendiri misalnya kita pengukannya itu bukan karena pengaruh obat dia nyontohin nih maksudnya dia nyontohin ini bukan kriteria tapi dia nyontohin terus yang kedua misalnya contoh lain ada kontrasepsi yang digunakan secara appropriate secara tepat gitu untuk untuk memproteksi baik dirimu maupun pasangan kamu terus pengalaman itu itu tuh gak lantas membuat kalian bingung atau menyesal jadi emang kalian udah kompeten nih untuk mempertimbangkan bahwa itu adalah hal yang bener-bener kalian yakini untuk lakukan gitu sehingga baik kamu maupun pasangan kamu yang ada di sana itu mendapatkan fulfilling sexual relationship apa sih fulfilling sexual relationship aku gak lusi dpt tapi aku bacain itu melibatkan yang pertama self knowledge self knowledge ini ya yang tadi kita udah pelajarin lah di awal-awal tadi terus good non sexual relationship jadi pasangan kita tadi mau apapun itu komitmennya bisa dikatakan trustworthy atau bikin kita nyaman itu yang tadi kita maksud yang tadi aku maksud dengan good non sexual relationship terus self esteem kita pun juga dilibatkan dan divalidasi gitu selama prosesnya terus open sexual communication ya tentu saja tidak coercive gak discriminatif tapi terbuka kayak gak yang nebak-nebak gak yang nebak-nebak kayak kamu maunya gimana eh salah kayak kita gak ngomong gitu loh kita maunya gimana dan cuma malah faking orgasm dan segala macam itu kan gak baik jadi kayak kita misalnya membangun open sexual communication terus practice safe sex dan ini yang paling bagus making love with not to one's partner jadi hubungan yang terjalin itu bukan untuk dirimu atau bukan kepada orang lain tapi with dengan satu sama lain itu dibangun untuk berdua kayak gitu itu yang namanya fulfilling sexual relationship kalau misalkan dari teman-teman udah yakin nih ya pindah lagi oke kalau misalkan teman-teman yakin nih udah kontep sama value teman-teman berarti udah bisa dong ngajak ke orang lain gitu ngajak ya bukan menyerbu ya ngajak ngajak karena apa karena kalau misalkan kita mau kan seks tanpa konsensual tanpa negosiasi tanpa menceritakan sebenarnya apa yang kita mau dan mengkomunikasikan apa yang kita mau itu bisa dibilang assault juga meskipun itu dalam relasi pacaran meskipun itu dalam relasi pernikahan kalau misalkan kita gak respect sama boundaries orang lain itu bisa dibilang assault nah disini ada kunci konsensual bisa disifat FRIES atau F-R-I-E-S yang pertama adalah freely given jadi konsensual ini tuh diberikan kamu memberikan itu ke lawan main kamu tanpa tekanan tanpa kamu merasa dimanipulasi atau tanpa manipulasi yang diberikan ke kamu dan kamu pun juga gak lagi mabok gak lagi bangun tidur gak lagi karena kamu sadar dan kamu memberikannya itu secara sukarela terus yang kedua ada reversible meskipun kita udah bilang iya tapi kan kadang di tengah-tengah kita ngerasa gak nyaman ya kayak oh ternyata aku lagi gak siap nih untuk ngelakuin ini atau oh aku risih banget aku terganggu dengan ini gitu aku gak suka itu boleh boleh untuk bilang enggak karena lagi-lagi apa pun yang kita mau itu perlu untuk dipercimbangkan kan dan kita dengerin aja tubuh kita tuh maunya apa kita dengerin kita sampaikan ke orang lain jadi itu bisa dicabut itu bisa reversible yang ketiga ada informed kamu kamu mengatakan iya atau kamu memberikan konsenmu hanya untuk hal-hal yang dikasih tau ke kamu gitu kayak misalnya dikasih tau nya atau kamu membaca situasinya oh ini gak akan kemana-mana kok ini gak akan ngapa-ngapain kok ya oke itu yang kamu kasih gitu gak akan ngapa-ngapainnya gitu terus yang keempat ada entusiastik ya karena kamu udah tau itu yang kamu mau itu kamu menyampaikan apa yang kamu mau bukan tentang yang kamu dianggap diharapkan untuk mau kadang kayak gini aplikasinya kita ketika gak mau atau ketika kita gak entusiastik bahasa non-fearable kita kan kayak kayak excited ya kayak cuma bingung doang cuma diem cuma takut cuma kayaknya enggak deh gitu atau cuma diem doang gitu itu mungkin kita emang gak memberikan konten kita emang tubuh kita gak antusias dan gak mau untuk melakukan itu gitu itu bisa dikatakan teman-teman gak konsensual terus yang terakhir spesifik iya dong kalau misalkan di awal teman-teman membaca situasinya oh ini kayaknya cuma mau making out yang gak ngapa-ngapain kayak gak penetrasi lah gak apa yaudah teman-teman hanya iya untuk itu atau kalau misalkan teman-teman atau kalau misalkan pasangan teman-teman menyampaikan apa ya permohonan konsensual verbal aku boleh meluk kamu gak gitu yaudah meluk aja gak grepe yaudah spesifik apa yang diminta konsennya apa yang kalian baca ini bakal ngapain itu doang yang teman-teman memberikan konsennya itu juga bisa kayak gitu jadi konsensual itu tuh banyak dimensinya dan ini jembatan keledai untuk teman-teman memikirkan atau mempertimbangkan sebenarnya teman-teman itu konsensual apa enggak sih dalam berhubungan seksual kayak gitu ini akhir slide dari dari kelas ini aku mau bilang bahwa aktivitas seksual itu cuma kita doang yang bisa nentuin bukan orang tua bukan pasangan bukan teman dan cuma kita doang tapi pertimbangkan kembali resiko-resikonya kayak gitu jangan sampai kita lakukan sesuatu yang di luar kapasitas kita atau di luar kapabilitas kita atau di luar kemampuan kita untuk menghadapi resikonya karena lagi-lagi kita juga yang akan menghadapinya gitu itu sih teman-teman terima kasih banyak aku stop share screen dulu selamat menikmati